Intro Assalamualaikum teman-teman, selamat sore Sekarang kita lagi ada di Kudus Tepatnya di pool atau garasi PO Pahala Kencana Yang terletak di Keloram Wetan, lingkar Kudus Nah sore hari ini kita mau otw ke barat ke Jakarta lagi Nyobain bis Pahala Kencana Salah satu PO Legend, PO Senior di Muria Raya Yang sekarang mulai jarang terekspos Nah seperti apa ntar perjalanan Kudus Jakarta bersama PO Pahala Kencana ini Apakah masih recommended untuk dicoba Yuk ikuti terus videonya sampai selesai Nah oke teman-teman, sekarang kita udah berada di garasi atau poolnya Pahala Kencana yang terletak di Jalan Lingkar Kudus Tepatnya di Desa Keloram Wetan kalau nggak salah Ini sekitar 5 km terminal Kudus ke arah timur Ini suasana garasinya sepi banget Terakhir kesini tuh pas naik Pahala Kencana Sekitar 5 tahun yang lalu masih rame Dan sekarang kondisinya kayak gini Ini di sebelah depan ada gedung kantornya Lantai 3 Dan belakangnya tuh ada parkiran bis Tempat perawatan dan maintenance armada Untuk tiketnya Saya pesennya tuh lewat aplikasi travel lokal Teman-teman Dari Kudus nanti jadwalnya sekitar pukul setengah 6 sore Untuk tarifnya ini murah banget Bahkan bisa dibilang bis eksekutif termurah Di rute Kudus Jakarta Kalau bis-bis lain itu kebanyakan Tiketnya sekitar 200-210 ribu Kalau Pahala Kencana ini cuma 180 ribu Udah bisa ngetrip dari Kudus ke Jakarta Dengan kelas eksekutif plus Dan untuk dari Kudus ini cuma ada satu rute Yaitu rute Bojonegoro Bogor Nah sekarang yuk kita tuker dulu Atau nyetak tiket fisiknya di dalam Nih loketnya dalam Saat ini berangkat pintan Tidak mas Bojonegoro? Tiga Oh tiga Tidak Tidak Bogor Berarti kalau tidak ada yang Bogor Oh ada pulau kembang Sekarang sampai Lamongan Semua? Tiga-tiganya? Oh, Lamongan malah Tidak Tidak, terus satu Oh, yang Bogor? Tidak Kudus Yang Bandung sama Bitung? Tidak Oh, berarti penumpangnya di transit dari sini? Yang Bandung sama Tantangnya di transit Oh, berarti yang masuk sini satu tok saja ya mas? Tidak Lo terakhirnya sendiri, Pak Hala ini udah tiga tahun Motor saja mas? Tidak Tidak Oke, teman-teman ini tiket kita bentuknya berin-berinan ya Untuk tarifnya bahala gencana eksekutif Kudus Jakarta ini Termurah di jalurnya Cuma Rp180.000 Kalau bis-bis lain Itu Kudus Jakarta biasanya sekitar Rp210.000 Nanti kita berangkat di jadwal pukul 17.25 Mungkin berangkat sekitar jam 6 nanti Dan dapat armada B7418TK ini S.J.D. No.R.K. Lapa Yuk kita tunggu aja bisnya Untuk bisnya itu start awal dari Bojonegoro Kalau nggak lamongan sana jauh banget Ini poolnya yang di bagian dalam ada banyak banget armada yang Perpal, perawatan, perbaikan dan Kebanyakan sih udah nggak jalan ini kayaknya Tapi ini asli poolnya gede banget Namun sayang Armada yang berangkat sedikit Malah cuma satu unit Ditemani sama Mas Topik Halo Ya, PO Pahala Gencana ini bisa dibilang Salah satu pemain senior muria raya ya teman-teman Karena PO Pahala Gencana sendiri ini bis asli Kudus Dulu garasinya di sana Dekat terminal Kudus sampingnya Cuma sekarang pindah sini Dulu seingat saya Pahala Gencana itu pernah merajai pasar Muria Raya, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu teman-teman Itu waktu saya kecil, saya SD tuh Terminal Pati, Terminal Kudus tuh isinya full Pahala Gencana Sampai berangkat puluhan unit Tapi seiring berjalannya waktu Mulai berkurang, berkurang Dan sekarang yang berangkat tinggal satu unit aja Dari muria raya ini sendiri Yaitu armada dari Bojonegoro teman-teman Jam 6 sore ini jam-jamnya bis masuk area Kudus Nah, kalau bis-bis lain kan titik transitnya itu di Terminal Kudus sana Nah, kalau Pahala Gencana ini Karena dia punya full sendiri di lingkar Kudus ini Jadi dia nggak masuk Terminal Kudus Berhubung udah mahrib dan bisnya belum datang ini Dan musolahnya kita bisa sholat dulu di sini Toiletnya juga bersih banget tadi Dan musolahnya lumayan gede dan bersih juga Jangan lupa sholat dulu Nah, ini setengah nunggu lumayan lama Akhirnya armadanya datang juga dari arah Bojonegoro Kita dapat armada B7418TK dengan julukan netral Nah, jadi karena punya garasi sendiri Bisnya nggak masuk Terminal Kudus teman-teman Bis, mantap banget nih Ini armada yang akan kita naikin nanti teman-teman Pahala Gencana B7418TK atau HT751 Julukannya netral atau Rusia Dan sekarang ini Pahala Gencana Tim Kudus Sehari cuma berangkat satu armada Yaitu rute Lamongan-Bojonegoro-Jakarta-Bogor-Ciawi Sedangkan yang dua lainnya Yang Bojonegoro itu lewatnya Purwoda di Semarang Itu yang Bojonegoro Bitung sama Bandung Jadi yang lewat Kudus ini cuma satu doang Satu-satunya unit yang tersisa Armada ini sasisnya Hino RK8 Dengan bodi Jetbus 2 SRD Yuk kita langsung naik Teman-teman, Bismillah Armada ini kelasnya eksekutif Dengan jumlah kursi 32 Iya, enggak sempit-sempit tamat Tapi dilengkapi sekat Jadi enggak bisa Enggak ada pandangan buat ke depan Terus aku ngurek gak? Kok sakon? Gak kenapa bang? Guda-guda maden terus Enggak gitu Guda-guda gini ya Silahkan gini ya Sampai di bangku aku Dulu di bangku aneh Terus Guda-guda akan gini ya, Mas? Enggak ada Baik, aku Pes ini subri gedau aja Sampai nalihannya gudutan Oh, co, Mas? Kuwesta-westa Guda-guda Buat masak terminal berarti? Bukan masak terminal berarti? Bukan jemputannya melebut Oh, tapi yang tenagin ya? He? Atau tenagin ya? Taga saya terus adik Angker aku biasa Eh, lagi butuh ini Biar bagus ini anak aku kok Buat bakjakan Buat sink studios elementary Mereka Buat gak yakin Kイcная Ya Ngadak Ya Mereka Buat 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 selamat menikmati apa menggok ini? menggok ini? hari ini aku jembatannya wak susah ganti yang haryantanya lurus sedang menakutkan jelas lagi ada sedang 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 berarti kudus makin nambah gitu berarti kudus makin nambah gitu trayeknya Mas, ini trayeknya Jakarta Denpasar oh, aslinya di pasar walaupun nah, ini batanganku trayek Kelantan kalau ada di Jakarta, Bogor pandemi pertama Mas, ini nyupsidi bis malamnya, selanjutnya oh malah bis Transjakarta ya kan nggak ngaruh pandemi jalan terus jalan terus, iya orang ngaruh kan di tembelan ya ya bener nah, ini kok ngapain ke pilah ya nggak bisa, tetap jalan Pak soalnya, ini usahanya orang siji pecah tapi kudusnya berarti sisa satu ikit Pak laku telung sehingga lewat kono laku siji, pangerang siji yang lewat perodapi jadi, lewat perodapi apa ini yang kumah makan Pak oke, tidak kita ini petamina langsung kita kena coba biasa turjut lumayan-lumayan laku bali terus kena coba laku baca turjut terus keras lagi malah lancar bali? malah malah lancar bali di RM Sendang Wungo Green Sink nah ini Aramada kita B748 TK oh ini 7415 lagi ngisi rute Bojonegoro Bandung di Apor Wadedi disini kita dapat servis makan satu kali kita tukar kupon dulu oke teman-teman ini servis makan bahala kencana di RM Sendang Wungo Green Sink nasi, sayur, mie ini apa tadi tahu goreng kayaknya sama ayamnya sepotong kecil sama minumnya tak hangat udah tak minum gak terlalu mengecewakan mayan selamat makan teman-teman Aramada Bojonegoro Bandung berangkat duluan nah ini kita satu rumah makan sama PO Kalinggajaya sama ada juga PO Salah di sebelah kanan sana dan ini armada kita sekarang kita sendirian disini Rusia Bojonegoro Rusia via Pulau Kebang ini interiornya teman-teman ini interiornya teman-teman bahala kencana rute Bojonegoro Kudus Jakarta tadi belum sempat kita review ya armada ini kelasnya eksekutif dengan jumlah seat sebanyak 32 8 baris kiri dan 8 baris kanan sama-sama di 8 baris tapi kanannya lebih mundur jadi otomatis jarak antar seatnya itu lebih longgaran yang sebelah kanan teman-teman bisa dilihat inilah keresnya langsung mentok kursi depan sedangkan ini masih ada space lumayan lega kalau yang baris kanan setiap seat juga dilengkapi dengan bantal sama selimut ya ini sih tarif Rp180.000 dapat eksekutif 32 seat udah mantep banget ini sesuai lah sama tarifnya yang murah ini di bagian paling belakang dilengkapi toilet juga sama tempat istirahat nah ini baru masuk lagi bala gencana 741 7TK ini yang mengisi rote lamongan bojonegoro Jakarta Bitung yang ini via perwadadi ya teman-teman jadi kalau nggak salah ini di rumah makan sekalian oper penumpang dari tiga armada yang tadi lamongan eh bojonegoro Bandung ini lamongan Bogor dan yang ini baru datang lamongan Bitung yang ini via kudus ini via perwadadi ini lumayan banyak juga nih penumpangnya perwadadi jam setengah 11 malam bis-bis muriaan baru pada lepas waleri nanti kita di belakangnya berarti ini sahalah ini konvoy langsung ngucul kabeh bareng-bareng sahalah oke teman-teman setelah istirahat servis makan dan oper-operan penumpang sekarang kita lanjut perjalanan ke arah Jawa Rasa kuih ini sih yang Bitung berarti gitu Bitung via perwadadi dibandingkan teman-teman untuk tiga nah teman-teman tiga selamat menikmati 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 selamat menikmati